Anggaran Kony Riau di tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018, di mana tahun 2018 Kony Riau mendapatkan 25 miliar rupiah, sedangkan di tahun 2019 hanya mendapatkan 20 miliar rupiah. Diakui Kony Riau, tahun 2019 Kony memiliki beberapa agenda penting untuk persiapan pon di tahun 2020 di Provinsi Papua. Ketua Kony Riau, M. Rizal Pakis, mengatakan, akibat anggaran yang hanya 20 miliar rupiah, maka untuk bonus atlet dan pelatih di tahun 2019 akan mengalami pengurangan jumlah nominal uang pembinaan. M. Rizal Pakis menegaskan, tidak ada penghapusan untuk bonus atlet dan pelatih yang terjadi hanya pengurangan uang pembinaan. Kalau untuk bonus hari ini, itu tidak. Hari ini kita masih menggunakan perhitungan-perhitungan yang kita gunakan. Tapi 2019 kita akan hitung kembali nih. Kita lagi menghitung kembali yang tadi saya sampaikan itu, yang 3 juta setengah per bulan itu, itu akan kita evolusi lagi. Kalau memang dana kita terbatas, tentu kita harus menyesuaikan kembali, karena apapun namanya untuk mencapai prestasi itu, berbagai program kegiatan harus kita jalankan. Karena anggaran telah ditetapkan sebesar 20 miliar rupiah, maka Kony Riau akan menyesuaikan skala prioritas sesuai pembagian klarifikasi, yakni cabang olahraga andalan, cabang olahraga potensial, dan cabang olahraga harapan dalam penyelusunan kegiatan pada tahun 2019. Dan Lisa Putra melaporkan.